selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak lahir dan batin demikian juga karena dialah ta'ala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan tanpa ada aib dan cacat sedikitpun sehingga memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kelaziman keharusan sehingga semua kita jujur semua kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita mengarungi kehidupan ini yang mungkin panjang dan banyak permasalahan semua kita bisa satu tujuan bisa satu arah dan satu maksud yaitu mencari dan menuju kepada ridonya Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati bila jamaah yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang baik di siang hari ini saya hanya mau sedikit ngobrol gitu ya santai barangkali semua kita misalnya pernah ke gunung kalau kita barangkali yang paling banyak mungkin ke gunung lau ya mungkin kita mungkin pernah ke tawangmangu dan barangkali ke tawangmangu itu sudah berkali-kali sekalipun kita ke tawangmangu berkali-kali terutama Pak Jack mungkin ini yang sering kesana termasuk survei-survei untuk apa itu mungkin bisa tiap bulan mungkin sekali atau dua kali nanti diminta pengalamannya Pak Jack ke tawangmangu sudah sering kali Pak Jack saya ingin tanya ke tawangmangu itu yang sudah sering kesana apa ada jalan ke tawangmangu yang gak menanjak gitu Pak Jack kalau kita gak mau menanjak sampai tawangmangu gak Pak Jack oh gitu ya kan sudah sering mungkin mencoba mencari mana yang tanpa menanjak sampai tawangmangu gitu kira-kira berhasil gak oh gitu ya di saat kapanpun kalau gak bisa ketawangmangu ya kalau memang baru gak bisa gitu ya oh gitu ya ya khatifillah jamaah yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala jadi sebetulnya kita tahu ya tawangmangu itu enak ya secara kebutuhan kita kepada sinar itu disana terpenuhi dan juga sinarnya gak membakar ya karena juga udaranya lebih apa namanya sinarnya lebih sejuk ya kan jadi ya sebetulnya kita cukup itu sejuk mataharinya juga secara udara yang semua kita membutuhkan untuk bernapas sana udaranya lebih segar udaranya segar udaranya segar udaranya segar enak sekali di sana demikian juga kalau kita disana punya pertanian punya ladang itu kebutuhannya kepada pupuk kepada air lebih sedikit tapi udah menghasilkan berlipat ganda hasilnya ya menyenangkan sebetulnya kalau kita ke tawangmangu atau punya tempat di tawangmangu makanya orang-orang yang kaya kalau bikin vila di tempat seperti itu ya kan di sana gitu ya tapi sayangnya satu tadi kata bapak tadi kalau kita gak mau menanjak cari jalan yang datar-datar saja gitu terus cari putar-putar keliling-keliling bagaimana menghindari tanjakan walaupun harus berhari-hari katanya gak sampai ya pak ya gak sampai ya gitu ya nah itu yang jadi masalah ternyata mau gak mau harus harus mau menanjak sehingga kita harus punya punya kemauan dan punya kemampuan ya gitu untuk kita mau menanjak dan untuk kita mampu untuk menanjak itu ternyata harus siap gak boleh gak siap ya ya khabati pilihan rupati ya rahimah 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 kumullah itu mungkin bicara santai kayak gitu ya itu kita mau menuju kebaikan sebetulnya kan kebaikan dunia kebaikan alam gitu yang dinamakan di bukit di gunung ya kan gitu di tempat yang menyenangkan seperti itulah rahimah nih rahimah kumullah belajar dari cerita tadi kita mau ketawang mahmu ya tapi harus mau menanjak dan kuat untuk menanjak dan mencari jalan yang mungkin munasib ya sesuai dengan kemampuan kita yang penting itu jalan yang benar yang menghubungkan kita sampai ke tujuan ya ikhwati adalah rahimah nih rahimah Allah oleh karenanya jamaah kita semua harus yakin ya semua kita harus beriman dan punya pendirian yang mantap ikhwah bahwasannya jalan menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala surga yang kenikmatanya Allah khirmankan Allah terangkan mala'ainun ro'ad kenikmatan yang belum pernah ada mata melihat jadi ternyata seindah-indahnya tawang mamu masih indah surga karena mata kita bisa melihat tawang mamu ya kan demikian juga wala udhunun samiat wala khatarah ala kalbi basyar itu mesti tujuan kita namun kita harus sadar juga harus yakin jamaah bahwa kita menuju kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala kita di dunia ini dari tempat dan waktu sekarang kita hidup menuju ke sana kita tidak bisa datar-datar saja ya kan kita gak bisa hanya menempuh kehidupan yang datar kita mau menanjak gitu ya kita mau mau menanjak karenanya di firmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya kan mereka-mereka yang diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan kekayaan itu mereka merasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala mereka merasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan itu ternyata itu di diingatkan diingatkan dengan firmanya dia ta'ala falakotahamal akobah ya kan falakotahamal akobah gitu tetapi mereka tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar apa itu al-akobah wa ma'aduro kamal akobah apa jamaah beriman dan beramal soleh beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal amal yang soleh diantaranya dengan nikmat pendengaran diantaranya dengan nikmat penglihatan diantaranya dengan nikmat bisa berbicara dan diberi cahaya olehnya subhanahu wa ta'ala itu kita mau fakku rakobah kita mau kita mau merdekakan buddha dari perbudakan atau melepaskan tawanan dari tawanan mau untuk memberikan makan kepada anak yatim kepada fakir miskin di hari-hari yang yang sulit itu dengan nikmat kita diberi apa diberi penglihatan kita diberi pendengaran kita diberi nikmat bisa bicara itu bersyukuri dengan memerdekakan buddha ya kan itu dengan dengan mengentas dengan mengeluarkan tawanan dengan memberi makan anak yatim fakir miskin itu namanya apa tentu jalan yang menanjak itu menanjak itu tidak mudah itu adalah sukar sukar lagi sulit tapi semua kita ternyata harus berbuat demikian karena kita diberi apa penglihatan diberi pendengaran diberi juga petunjuk ya kan diberi bisa bicara itu bersyukur yang kita disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dalam Firman ya khwati bila rahim wala rahim Allah jadi dari keterangan di atas kita semua mari menyadari bersama-sama jamaah bahwasannya jalan Islam jalan kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengisahkan Allah dalam peribadahan jalan kita tunduk dan patuh melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala jalan kita berlepas diri dari kesirikan dan orang-orang yang musyrikin sekalipun itu menanjak itu sekalipun memang sulit lagi sukar jamaah kita harus tahu harus yakin itu adalah jalan yang pasti jalan yang memang tidak ada jalan yang lain ya kan gak ada jalan yang lain memang jalannya itu itu jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam dijalannya adalah jalan islam dijalannya adalah jalan iman oleh karenanya di dalam Al-Quran sering diterangkan perkara yang pokok perkara yang inti dan utama bagi semua kita itu adalah mempunyai bukti-bukti yang kuat punya keterangan keterangan dan dalil yang menunjukkan akan keisaan Allah subhanahu wa ta'ala kan keisaan Allah subhanahu wa ta'ala itu kita hendaknya punya bukti-bukti yang kuat hingga kita mampu menjelaskan mampu menerangkan salahnya tujuan kalau menuju selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti misalnya dalam Al-Kahfi jamaat dalam awal Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya memuji dirinya yang telah menurunkan Al-Quran Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Allah 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 tidak jadikan pada Al-Quran itu suatu kebingkoan bahkan Al-Quran Allah katakan apa jamaat Qoyimah apa jamaat Al-Quran itu Qoyimah dia adalah dijadikan diturunkan oleh Allah dijadikan Qoyimah dijadikan dalam keadaan lurus dan meluruskan menegakkan tujuannya apa tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan disana untuk dua tujuan ya dua tujuan yang pertama untuk memberikan peringatan dan kabar gembira untuk memberikan peringatan dan kabar gembira yang kedua Allah terangkan sebutkan tujuannya adalah untuk menjelaskan dan mengingatkan secara khusus mereka-mereka yang menjadikan dan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai anak dia yang mereka mengatakan bahwasannya Allah ta'ala mempunyai anak liyum diroh apa dalam al-qafi jamaat siapa yang ngafal ayatnya al-qafi yang bawah itu apa pengini bayung diroh iyung diroh iya tujamaah rahimani warahimah itu untuk mengingatkan mereka-mereka yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil anak mengapa itu diingatkan iya karena mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil anak itu adalah perkataan yang keburukannya sangat besar itu penyimpangan yang sangat jauh maka Allah katakan kaburot kalimatan takrujumin afwahihim iya kuluna illa kediba perkataan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak itu adalah perkataan yang besar sekali penyimpangannya dan itu perkataan adalah iya kuluna illa kediba itu perkataan adalah tidak lidah buan karena itu hanyalah hok itu dusta tidak akan ada fakta seperti itu karena apa berarti ini menyimpangkan tujuan manusia jadi mengatakan kalau punya anak itu bahaya-bahaya apa itu menyimpangkan tujuan manusia tujuan manusia hendaknya ridhonya Allah ya kan surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau mengatakan dia punya anak bisa menyimpangkan tujuan yang utama tadi itu adalah kalimat yang besar yang keluar dari lesan mereka perkataan yang itu adalah dusta semata jadi lekarnya Al-Quran jamaah datang kepada kita semua itu punya visi yang besar ya kan punya visi yang besar sampai mampu mengingatkan tadi mengingatkan sampai ke sana jadi Al-Quran mampu ke sana itu kemampuan Al-Quran kemampuan yang hebat kemampuan yang sangat agung sehingga akan meluruskan tujuan manusia apalagi tentang sembahan sembahan yang yang lain ya kan itu tentu lebih mudah bagi Al-Quran untuk menerangkan batilnya semua tujuan tujuan semua tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala ini tentunya kabar gembira ya kan kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman orang-orang yang beramal beramal soleh yang mereka mengikuti petunjuk Al-Quran ya Seperti ulang bahagia rahim ini warahim akum Allah jadi itu yang saya sampaikan di kesempatan yang baik siang hari ini jadi ringkasnya kita semua ayo mujahadah ya kita mujahadah dan kesungguhan kita di dalam Al-Quran dalam membaca dalam memahami dalam mengamalkan dalam menyampaikan kesungguhan kita di dalam beriman menuju kepada ridunya Allah subhanahu wa ta'ala kesungguhan kita dalam beramal soleh beramal soleh rukun islam yang lima maupun ibadah yang agung di kita di pondo ini kita berjuang bersama-sama di pondo pesantren yang kita cintai ini dalam pendidikan dalam pengajaran itu semua itu semua memang menanjak memang sulit memang sukar memang tidak mudah perlu pengorban perlu kesungguhan tapi kita yakin itu yang menghantarkan kita itu yang menghantarkan kita memang kita harus menempuh jalan yang seperti itu dan semisalnya itu yang menghantarkan kita kepada tujuan kita menggabar ridunya Allah Ta'ala tinggal bagaimana kita betul-betul kita menjaga ikhlas dalam beramal semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala dalam menolong agamanya dalam kita semua mengentaskan diri kita dan para santri dari kegelapan ketidaktauan kegelapan kemaksiatan menuju cahaya iman dan cahaya ilmu demi jemaah ada benarnya semata-mata darinya Subhanahu Wata'ala ada kekurangannya kekhilafan dari saya kita akhiri Subhanakallahumma Rabbana Bibi Hamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Tufu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallahumma Subhanallahumma Subhanallahumma